Angga Sapura I Surabaya mulai Rabu pagi menutup penerbangan domestik di Terminal 2 Bandara Juwanda Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh penerbangan domestik yang sebelumnya dilayani melalui Terminal 2 kini dipindahkan dan difokuskan di Terminal 1 Bandara Juwanda. Meski tidak ada penutupan operasional penerbangan dan bandara, namun kondisi Bandara Juwanda Sidoarjo kini makin sepi. Volume penumpang pesawat yang berangkat melalui Bandara Juwanda, khususnya penerbangan domestik, menurun tajam. Tak ada antrean check-in pesawat seperti biasa. Bahkan tidak jarang sejumlah maskapai mengurangi jam terbangnya untuk penerbangan domestik. Akibat kondisi ini, Angga Sapura I Surabaya mulai Rabu pagi menutup penerbangan domestik di Terminal 2 Bandara Juwanda. Seluruh penerbangan domestik yang sebelumnya dilayani melalui Terminal 2 kini dipindah dan difokuskan di Terminal 1 Bandara Juwanda. Termasuk layanan maskapai Garuda Indonesia dan Air Asia yang kini pindah ke Terminal 1. Dimana penerbangan domestik dari T2 akan dipindahkan ke Terminal T1. Ini nanti terhitung mulai hari Rabu tanggal 22 April 2020. Ini adalah perpindahan sementara dari T2. Pihak pengelola Bandara Juwanda juga mengurangi jam operasional Bandara. Mulai Rabu ini jam operasional Bandara Juwanda akan dibuka jam 5 pagi dan ditutup jam 9 malam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainews melaporkan.